Hai assalamualaikum ini perjalanan mau masuk ke pelebuhan Avero Portugal ini patuh pembaca ombaknya ini disini seringnya juga banyak orang mancing kita lihat ini orang serodat di Tegal kita coba review dari sini ke orang mancing kemarin videonya kita keluar dari pelabuhan sekarang ini masuk pelabuhan ini sebelah kirinya terlihat dari kejauhan itu pasirnya pasir putih ini agak lumayan ada anginnya jadi yang apa biasanya berjemur agak sebanyak kalau ada enggak ada angin ini yang berjemur di pantai itu rame warga lokal kita mulai masuk ke pemecah ombak yang bagian dalam yang kedua ini Hai disini sepitnya sungai soalnya harusnya juga kenceng teras lumayan teras harusnya itu pilotos polisi lautnya Avero Portugal namanya pilotos dari ini kayaknya lumayan sepi biasanya ini rame orang-orang mancing disini ini agak sepi di belas sana pertengahan mungkin banyak yang mancing ala itu Pak um Bruno orang sini orang Portugal asli dia masih muda umuran sekitar 25an udah punya anak usia empat tahun dia masih sepukun-punak hanya Kapten Yahya ini ini mulai rame kita berbesar kita coba banyak orang mancing kemarin video dari dalam pelabuhan mau keluar sekarang dari luar laut mau masuk ke dalam pelabuhan itu luas sekali ini spot mancingnya disini kesiringnya juga buat olahraga main jet ski para layak dan lain-lain sebagainya disini kalau hari Minggu Sabtu biasanya itu rame orang mancing ini masuk wilayah pelabuhan Avero hari ini acaranya mau bar bakaran mudah desain mudah desain ada persiapan banyak mobil-mobil itu dari itu apa wisata asing itu saya masih satu Eropa cuma beda negara makanya mobil karavan seperti kayak di film-film itu ya mobil-filmnya itu ada kan satu keluarga di dalam mobilnya itu lengkap fasilitasnya kok baik kok baik kok buri nyongcutin disit ayo ayo nya lumayan surut di sini di sini puas banget lah banyak spot mancingnya spot mancingnya banyak anginnya anginnya mulai ini angin dari darat ini mulai kenceng anginnya ini sandernya perahu-perahu para orang-orang kaya itu perahu-perahu yang layar buat wisata jual buat sembatan layangnya itu kalau pas ada kabut itu indah sekali seperti kita kalau naik apa lewat sembah itu kaya menerobos di awan di tengah-tengah lain ini kapal ini kapal bertahun-tahun cuman sandernya terus di sini kapal nadur bar raut ini akan lewat sandernya si kapal ini ini akan jatuh anginnya mayan besar anginnya mantap ini mulai sandaranya ini ini kebanyakan buat sandaran kapal troll di sini anginnya akan mendukung ini buat bikin videonya itu bangun-bangunan tempat gastorit ikan hasil laut di sini nah ini bangunnya bali depan ini pelelangannya pelelangan di pelabuhan ini jam sini masih lumayan sepi termasuknya masih lumayan pagi nanti mulai ramainya mulai kapal pada masuk sekitar kalau di sini berarti jam 36 lah ini baru jam 1 masih belum pada sandar masih ada beberapa kapal itu sepi sekali kalau kita mau lurus sampai sebelah sana itu itu masih sepi masih sangat sepi ini enak buat sandarnya ini enak sepi enak buat sandarnya ini enak sepi ini pasukan kapal-kapal kursinya juga sepi mungkin udah pada perangkat oke kemudian dulu informasinya dari Portugal nanti lanjut lagi dengan video-video lainnya dukung terus channel ini subscribe like dan share jangan suka untuk komen beri tekan sarannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam plot Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati